Petugas pemadam kebakaran Kaupaten Karawang terus berupaya melakukan pemadaman api di tempat pembuangan akhir sampah TPA Jalupang di Kecamatan Kota Baru yang mengalami kebakaran sejak Sabtu siang. Meski api sudah tak begitu berkobar seperti Sabtu lalu, namun kepulauan asap dan beberapa titik api masih terus bermunculan di beberapa lokasi gunungan sampah. Hingga minggu sore, kepulauan asap tebal dan sejumlah titik api di tempat pembuangan akhir sampah TPA Jalupang yang berlokasi di Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, masih terlihat di lokasi gunungan sampah. Kabupaten Karawang sejak Sabtu siang hingga minggu sore ini masih terus berupaya menjinakan si jago merah di lokasi TPA Jalupang. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Karawang masih belum bisa menjinakan sepenuhnya api yang membakar gunungan sampah di TPA Jalupang, meski demikian kobaran api sudah mulai mengecil. Namun akibat dari upaya pemadaman api di TPA Jalupang menimbulkan kabut asap yang tebal sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar TPA Jalupang. Kalau hari kedua ini kebetulan api sih belum kelihatan kayak kemarin ya, cuma asap tebal itu masih kayaknya masih butuh proses lebih lama lagi untuk penanganannya. Cuaca sih angin ya, jadi angin itu kan nggak ini ya, jadi arahnya mulak balik lah gitu, jadi kita menyerang dari sini, anginnya ke sini gitu, jadi kesulitan juga karena asap kan anggota juga agak lumayan lah gitu. Petugas pemadam kebakaran dan armada alat berat tengah berusaha membongkar kobaran api di TPA Jalupang. Dengan membongkar titik api kemudian dilakukan penyemprotan, diharapkan bisa memutus titik api yang nantinya bisa membesar dan merambat ke titik lainnya. Si asapnya ini sudah agak reda ya, karena kita sistemnya ini membongkar lah ya, membongkar api-api yang di sekitarnya lalu kita siram air. Sekarang karena cuaca angin ya, terik, teman-teman bisa lihat di belakang ini sudah kembali tebal asap. Akibat terbakarnya TPA Jalupang, membuat armada truk sampah tak bisa melakukan aktivitas bongkar sampah, sehingga pemerintah tengah mempersiapkan tempat pembuangan sampah sementara. Namun saat ini masih mencari lokasi yang tepat dan tak mengganggu aktivitas masyarakat.